Perang dengan Ukraina, saksi dari Barat dan Amerika membuat Rusia mencari kawan baru Korea Utara adalah salah satu negara yang cukup spesial di mata Rusia Sebab Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kali pertama dalam kurun 24 tahun Akhirnya menginjakkan kakinya lagi ke Pyongyang pada 19 Juni 2024 Hasil kunjungan Putin itu juga bukan main-main Rusia dapat dukungan senjata dan pada pertengahan Oktober 2024 Kremlin disebut dapat bala bantuan berupa pasukan Setelah Korea Utara, kini Rusia saling ikat janji dengan Iran untuk pertahanan Hal ini tak menghirankan, mengingat kedua negara dikenal memiliki hubungan yang dekat Sebabnya jelas, keduanya sama-sama mendapatkan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya Sehingga harus mencari cara bersama agar tak terdampak dari sanksi tersebut Lalu apa saja hasil kerjasama Rusia dengan Iran? Dilansir dari Washington Institute, Iran menyediakan drone yang digunakan Rusia untuk berperang di Ukraina Hal ini menjadi penting sebab tidak ada negara selain Iran yang dengan suka rela membantu Rusia untuk menginvasi Ukraina Rusia juga menawarkan dukungan militer yang lebih besar bagi Teheran Termasuk rencana untuk mengirim jet tempur Su-35 ke Teheran Adapun rencana kerjasama pertahanan Mokswa Teheran ini diungkap oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov saat berpidato di Konferensi Keamanan Mix pada Kamis 31 Oktober 2024 Yang mengungkap perjanjian ini sedang dipersiapkan untuk ditandatangani dalam waktu dekat Adapun perjanjian pertahanan ini disebutnya bertujuan untuk menciptakan keamanan di tingkat regional dan global Terima kasih telah menonton! Kemesraan kedua negara sudah terendus sejak awal Agustus 2024 lalu, saat PSN Iran masuk PSSKian bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Soiku di Teheran. Soiku merupakan eks-menteri pertahanan Rusia yang dipindah tugaskan ke Mokswa. Dalam pertemuan itu, Teheran bertekad untuk memperluas hubungan dengan Mokswa yang disebutnya sebagai mitra strategis. PSSKian menyebut Rusia sebagai sekutu yang setia membantu Iran ketika berada pada masa-masa sulit. Selanjutnya, PSSKian dan Putin bertemu untuk kali pertama di Asgabat, Turkmenistan pada Jumat 11 Oktober 2024. Salah satu topik dalam pertemuan itu membahas situasi terkini di Timur Tengah dan kerjasama militer antara kedua negara. Keduanya kemudian bertemu kembali di sela-sela KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 23 Oktober 2024. Vladimir Putin dan PSSKian membahas hubungan bilateral dan agenda internasional, termasuk soal perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang akan membuat hubungan Mokswa dan Teheran makin erat. Presiden Iran itu yakin dengan adanya kerjasama ini, keduanya dapat melawan sanksi AS dan menghentikan dominasi negeri Paman Sam di kancah global. Sebelum dengan Iran, Kremlin lebih dulu menaikkan kesepakatan pertahanan dengan Korea Utara pada Juni 2024 lalu. Saat itu Vladimir Putin berkunjung ke Pyongyang untuk menandatangani kemitraan strategis antara Rusia dan Korea Utara. Kedua pemimpin itu menandatangani kemitraan yang mencakup janji saling membantu jika salah satu negara diserang. Kim Jong-un menyebut hubungan korun dengan Rusia kini meningkat ke level lebih tinggi sebagai sebuah aliansi. Kim juga menyebut perjanjian itu sebagai perjanjian terkuat. yang pernah ditandatangani antara kedua negara yang membawa hubungan mereka ke tingkat aliansi. Perjanjian kedua negara juga akan memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, budaya, dan militer. Setelah berperang dengan Ukraina selama dua tahun, ditambah sanksi dari Barat dan Amerika yang terus mengalir, Rusia perlahan memperkuat ketahanan politik dan militer lewat jaringan kerjasama dengan negara lain. Setelah mengikat Korea Utara dalam perjanjian keamanan, Mokswa juga akan segera menaikkan perjanjian serupa dengan Teheran. Pembicaraan soal perjanjian ini sudah dilakukan sejak Agustus 2024, bahkan kedua pemimpin sudah bertemu dua kali sebelumnya. Adanya kerjasama pertahanan ini terjadi saat Iran dan Rusia sama-sama dalam kondisi berperang, meskipun terheran belum bisa dikatakan berperang secara langsung dengan Israel. Akankah kerjasama itu menghasilkan sesuatu yang mereka harapkan? Seperti apa kelanjutan kemesraan kedua negara ini?